Intro Mudik Lebaran 2022 sudah mulai terasa minggu ini. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi telah memperbolehkan masyarakatnya untuk pergi mudik lebaran. Sejumlah terminal bus, terminal bandara, stasiun kereta api juga sudah mulai dipadati penumpang yang hendak pergi mudik. Demi terciptanya mudik aman dan nyaman, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dengan terjaganya prokes saat mudik lebaran, tentu diharapkan tidak terjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19 usai mudik lebaran. Ya, kepada saudara-saudaraku yang mulai melakukan mudik, seperti beberapa tahun sebelumnya, tetap kita imbau untuk menjaga protokol kesehatan. Karena memang pandemi COVID-19 ini walaupun mulai melandai, masih tetap ada, mengintai. Dan kita harapkan bahwa dengan tetap dijaga protokol kesehatan, setelah lebaran kita harapkan COVID-19 tidak naik dan tetap landai demikian. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan.